Asnawi Mangkualam sukses membuat barisan bertahan lawannya begitu frustasi. Ia mampu menjelma sebagai sosok pemain belakang yang bisa mendorong permainan terus ke depan. Dalam melanjutan Liga Korea Divisi 2, Asnawi akhirnya masuk kembali menjadi starter saat melawan Busan Ipark. Dia mampu kembali dipercaya sang pelatih untuk menjaga lini bertahan Jongnam Dragon. Skill dan kekuatannya memang membuat pertahanan Jongnam semakin kokoh. Buktinya saat pertandingan melawan klub papan atas Korean League 2, Jongnam hanya kebobolan dari titik putih saja. Kesalahan di menit akhir membuat lawan mendapatkan penalti dari Wasit. Banyak keputusan kontroversi yang dilakukan Wasit membuat cacat pertandingan kali ini. Asnawi yang bermain sangat baik di laga ini juga hampir diciderai karena kesal digocek Asnawi. Beberapa kali terlihat Asnawi mengecoh para pemain busan dan itu membuat mereka gerak. Ada satu momen menarik saat pertandingan berlangsung. Momen itu terjadi saat Asnawi sedang mengejar bola. Pemain lawan secara tiba-tiba langsung berhenti dan menyikut dada Asnawi. Spontan Asnawi merasa kesakitan dan memegang dadanya yang disikut. Namun kali ini, Wasit malah terus saja melanjutkan pertandingan. Hal yang dilakukan pemain busan tak dianggap pelanggaran. Pelatih Jongnam yang melihat kejadian itu marah di pinggir lapangan. Namun Wasit kali ini memang tak menggubrisnya. Setelah pertandingan, pelatih Jongnam memberikan komentar. Entah apa yang terjadi dalam pertandingan kali ini. Banyak sekali keputusan Wasit yang merugikan kami. Bahkan, bahar yang disikut di dada pun tak dianggapnya pelanggaran. Namun sudahlah namanya pertandingan. Kita juga harus menerima kekalahan ini. Nah, menurut kalian gimana nih gengs aksi penyekutan yang dilakukan kepada Asnawi kali ini? Yuk coba berikan pendapat kalian di kolom komentar.